Intro Happy Friday and Happy Holiday Selamat siang para pecinta Adventure And thanks God it's Friday So we can stay in my trip, my adventure Bersama saya Denny Sumargo Dan gue Rikas Harsa Kali ini kami bakal ngerasain warna adventure baru Bareng MTM Akies dari Desa Ratenggaro Sumba Barat Daya Kami juga akan mengungkap kehidupan Sumba Yang cantik bukan cuma dari alamnya Tapi juga dari kebudayaannya yang begitu menyatu dengan alam Dan masyarakat di dalamnya This is the beautiful Sumba In my trip, my adventure Indahnya Pulau Sumba bukan cuma dari alamnya saja Tapi juga dari budayanya Yang hingga kini masih bisa kamu temukan di setiap bagian daerahnya Salah satu contohnya yaitu rumah adat Sumba ini guys Uma Kaladan namanya Masyarakat sini masih mempertahankan keaslian bentuk rumah mereka Yang atapnya menjulang tinggi seperti menara Asyarakat di sini Nggak jalanan ya Ya yakin Gue udah pernah kesini soalnya Kesini benar Sebentar Kok sih nggak bisa lihat apa ya Oh ya jelas lah Ininya dulu dibuka nih 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 No!! Oh, baru clear. Benar. Ratenggaru. Ini kita ada di Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya. Oke, kita akan eksplorasi generasi ini. Di My Trip. My Adventure. Tos dulu. Nah, yang kami datangi ini adalah rumah adat desa Ratenggaru di Sumba Barat Daya. Katanya ada keunikan tersendiri dengan desa adat ini. Banyaknya kuburan batu yang berdiri kokoh menghadap ke laut semakin membuat keaslian budaya yang ada bersatu dengan kindahan alam yang dimiliki desa adat Ratenggaru. Kuburan batu ini berasal dari zaman Megalitikum alias zaman prasejarah dulu. Kebayangkan gimana kuatnya budaya mereka sehingga bertahan sampai sekarang. Deretan rumah adat yang berbatasan langsung dengan pantai Ratenggaru membuat landscape desa adat Ratenggaru ini semakin terlihat mempesona. Apalagi kalau sedang surut seperti ini. Hmm, eksotismenya bisa kamu lihat sendiri guys. Desa adat Ratenggaru ini merupakan salah satu desa wisata diantara desa adat lainnya di Pulau Sumba. Banyaknya desa adat yang jadi desa wisata nunjukin kalau budaya di Sumba ini memang masih dipertahankan dan menarik untuk dikunjungi guys. Terima kasih telah menonton! Kita boleh gabung enggak? Mendadak penjaga gawang. Oke nih bro, sekarang kita lagi ada di desa Ratenggaru di Sumba Barat Daya. Nah ini mereka anak-anak kecil ini lagi menanggungan nih. Gue sama Desu, nah Desu udah mulai tuh. Dia udah gak sabar nih sama anak-anak. Udah, Uji gak mau ikutan. Woy, ice down! Lo main apa? American football. American football? Ini sepak bola pak! Indonesia football. Ya udah, kita main bareng apa-apa ya? Setuju? Masyarakat desa adat Ratenggaru ini sepertinya sudah terbiasa dengan adanya wisatawan. Terbukti dengan antusiasme anak-anak dan warganya saat kami datang, bro. Tuh, lihat aja. Salah satu operator drone kami sampai dikerubungin kayak gitu. Berasa kayak nonton bola ya mereka. Asik bener. Kocak juga ya liatnya. Baru datang aja udah diajak main nih guys. Nah, menarik juga ya tawaran anak-anak Ratenggaru ini. Yuk kita main. Kita main bola, pindah ya. Di sebelah sana. Kau ingat itu tempat, waktu kita kecil dulu. Yang kita main bareng, waktu kita masih kecil. Kayaknya belum lahir kayaknya. Belum? Belum. Itu temennya dia. Yaudah, kita kesana main bolanya ya. 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 Oke. Main trip. Tres. Wah, semangat dan keseruan anak-anak Bisa ini sungguh luar biasa. Membuat saya jadi ikut semangat juga nih main-main sama mereka. Inilah yang gue suka dari anak-anak Sumba. Sikap mereka yang cepat akrab dan gampang berbaur dengan orang asing. Membuat kami udah kayak saudara lama aja nih sama mereka. Kali ini saya dan Rika sudah siap banget nih buat lawan bocah-boca Ratenggaru ini. Wah, serunya main bola ini. Bikin saya ingat masa-masa kecil saya dulu. Yang gak ada capeknya sama kayak anak-anak ini. Main bola kayak gini gak selalu mentingin aturan bro. Yang penting happy, seru, dan menyenangkan. Yap, pokoknya cuma capek aja nih yang bisa bikin permainan ini jadi selesai. Warga desa Ratenggaru ini memang selalu antusias terhadap siapa saja orang asing yang datang ke desa mereka. Buktinya, kedatangan kami yang bermain dengan anak-anak mereka saat ini udah cukup jadi hiburan yang menyenangkan buat mereka. Hahaha, saya juga udah gak peduli aturannya kayak gimana. Soalnya permainan ini terlalu seru untuk dibatasi dengan aturan. Meskipun ini cuma permainan, tapi saya tetap gak mau kalah main bola sama anak-anak ini. Bukan cuma keseruan main bersama mereka, tapi main bola di halaman rumah mereka yang unik ini jadi pengalaman yang sangat berkesan buat gue. Mereka ini bener-bener gak ada capeknya ya. Kayaknya saya udah mulai nyerah nih main sama mereka. Maklum, bukan anak-anak lagi bro. Udah remaja. Hahaha, densu aja udah kecapean bro. Oh, gue juga sih. Namanya juga anak-anak. Bermain adalah cara mereka untuk bahagia tanpa beban apapun. Wey, kita udah munggu. Gua satu pak. Tidak. Termusut, gitu kan dengan cotak ya. Saat-saat lu kembali ke masakan anak-anak dulu. Tanpa ada tekanan, pikiran, pekerjaan. Wey, main tim lu kalah. Saya berharap kayak dia ini. Pokoknya, just a free soul, man. Enjoy, jangan di rumah aja. Ayo nih, tim kemenangan! Ayo! Jadi tim yang kalah itu konsekuensinya mereka harus mandin kebo. Oke, kita menang. Oke, sekarang kita lihat satu ini, mereka akan mandin kebo di pinggang pantai. Mau tahu kelanjutan cerita kami bersama anak-anak Rotenggaru ini? Jangan kemana-mana, masih banyak hal seru menanti setelah ini. Terima kasih.